Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan saat ini kita kembali lagi membahas mengenai sosok Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil ini menjadi sosok yang sangat familiar dan enak dibincang-bincangkan bagi kalangan masyarakat Nusantara Karena kehadirannya sebentar lagi yang akan menampakkan diri di Nusantara Dan konon katanya banyak sekali orang-orang yang menyangkut pautkan kehadiran sosok Ratu Adil dengan politik yang akan terjadi di 2024 Dan ternyata sosok Ratu Adil ini dia akan memiliki keturunan yang berlimpah-limpah Karena seperti apa janji Tuhan kepada Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ditampakkan bintang-bintang Dan Ratu Adil disuruh melihat bintang itu Dan Tuhan berkata kepada Sang Ratu Adil Lihatlah bintang-bintang itu Sedemikian rupa kiranya anak cucu keturunanmu nanti Dan lihatlah banyaknya pasir-pasir di pantai Kiranya sedemikian banyaknya pula Anak cucu keturunanmu nantinya Dimana Sang Ratu Adil mendapat janji ilahi Dimana keturunan Ratu Adil akan berlimpah-limpah Bagaikan bintang-bintang di angkasa Dan bagaikan pasir di pantai Sebegitu banyaknya Dan sangat beruntung sekali Sosok Ratu Adil ini bisa lebih dekat dan lebih arat lagi Kepada Sang Maha Kuasa Sang Ilahi Dan tentunya Ratu Adil ini akan benar-benar memimpin dengan bijaksana Dan keturunan Ratu Adil sendiri Akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas Sebagaimana kualitasnya Sang Ratu Adil Yang semakin hari, semakin hari, semakin hari Semakin berkualitas Semakin tinggi, semakin meningkat Sedemikian rupa Anak cucu keturunan Ratu Adil Akan dijadikan Pribadi-pribadi yang berkualitas Entah menjadi sosok pemimpin Pemimpin usaha Atau yang lainnya lagi Maka Ratu Adil memiliki tanggung jawab Kepada anak cucu turunnya Supaya menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas Demikian video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih